Oke, selamat sore buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Di sini saya kembali mengulas sedikit tanaman selada yang kemarin ada di video sebelumnya, ketika usia sekitar 5 hari. Nah ini dia sudah hampir 10 hari seladanya, bisa diperhatikan. Nah ini seladanya, perkembangannya sangat cepat. Nah ini, sudah hampir bisa dipanen nih. Tapi masih membersihkan gulmah. Ini ada rumput-rumput ini harus sering dibersihkan, itulah perawatan selada ini. Dia banyak juga yang tidak tumbuh kemarin karena dihantam kemarau. Nah, ini selada ini sudah mulai sedikit diminati, tapi jangan sempat putus. Arus selalu ada. Walaupun tanam sedikit, tapi ya lumayan. Inilah perkembangan selada di usia 10 hari. Ini 15 hari, 5 hari ke depan lagi, dia sudah bisa dipanen. Inilah selada khusus untuk lalapan. Ini untuk lalapan. Ini sangat cantik pertumbuhannya. Nah ini selada ini cukup dikasih kompos ketika dia masih dalam penyamaian. Ini sebelum dipindah ke lahan, kasih kompos, tanahnya digemburkan. Tanahnya digemburkan, baru diratakan, disiram, baru dipindahkan bibit. Ya. Udah itu nanti disiram sesekali dengan pupuk urea. Nah ini sangat subur. Lumayan, perkembangannya sangat bagus. Jadi di usia sekitar 18 hari sudah bisa panen nih. Bisa dipanen. Sampai usia 30 hari. Oke, semoga bisa menginspirasi kita semua. Sahabat tani dimanapun berada. Oke. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, semangat baru buat kita semua petani. Oke. Tetap semangat, tetap berkarya. Salam sehat. Sekian. Selamat niliki. Oke.